Wow, lidah, oh lidah. Berkat lidah kita bisa merasakan manis, asam, asin, enak rasanya. Itulah rasa yang kalau kita menyantap makanan favorit kita. Rasanya bahkan bisa lebih dari sekedar itu loh. Kenapa? Karena fungsi lidah sebagai indera pengecap tidak bisa disepelekan. Setiap area dari lidah kita ini memiliki tingkat sensitif yang berbeda terhadap rasa. Hmm, siang-siang begini bawaannya lapar ya. Apalagi lihat makanan yang enak-enak dan menggugah selera begini. Rasa manis, asin, atau gurih. Bahkan rasa asam hingga makanan pedas. Berbagai rasa makanan yang kemudian kita konsumsi setiap hari dipengaruhi oleh salah satu organ yang kemudian dimiliki tubuh kita yakni lidah. Tapi apakah sebenarnya lidah memiliki area-area tertentu untuk merasakan rasa tertentu pula? Dan mengapa variasi makanan bisa berbeda ketika dirasakan oleh setiap orang? Rantaknya dimana aja nggak tahu? Nggak tahu. Ada apa aja rasanya, tahu nggak? Asin, manis, asam, pedas, kalau pedas luka ya? Pernah. Jadi di lidah itu setahu aku ya jadinya di lidah itu ada rasa asin, asam, rasa manis, dan pedas sih setahu aku. Kalau misalkan di depan lidah itu manis, terus di belakang lidah itu pahit, pinggirnya itu asam. Daripada bingung, kita tanya ahlinya yuk. Menurut dokter gigi spesialis bedah mulut rumah sakit Immanuel Bandung, Susanti Bulan, lidah memiliki reseptor atau indera pengecap di seluruh bagian. Namun di beberapa area lidah lebih sensitif terhadap satu rasa. Area itu bisa dipetakkan menjadi di bagian depan untuk rasa manis, bagian kiri dan kanan depan untuk rasa asam, rasa asin di bagian tengah, dan pahit di bagian pangkal lidah. Kembali lagi pemetaan betul ada, tetapi tes bat merata di seluruh lidah. Jadi kalau kita tetesin sirup manis di bagian pangkal, apakah sirup manis itu menjadi pahit? Tidak. Karena ada tes bat di sana yang merasakan manis. Membersihkan lidah secara teratur juga penting dan banyak manfaatnya loh. Tak hanya memberikan nafas yang segar dan mengurangi penumpukan bakteri pada lidah, yang paling penting adalah menjaga fungsi lidah sebagai indera pengecap. Anak, datang bakteri ke pembusukan itu, maka akan merangsang terjadinya inflamasi atau radang. Nah, inflamasi apabila tidak solve, tidak diselesaikan, maka infeksi. Ya tentunya akan merusak pada indera perangsang reseptor tes bat tadi. Tuh kan, menjaga kebersihan lidah juga penting, karena lidah mempunyai banyak fungsi. Tak hanya sebagai pengecap rasa, lidah juga untuk berkomunikasi, membantu mengunya, dan menelan makanan. Kiki Harjadi, Cafijati, Bandung, Jawa Barat.